Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang pemirsa Liberty pada siang hari ini kembali seperti masih berada di lingkungan seputar area keraton kasunanan Surakarta Haji Ningrat kali ini Liberty akan menyoal masalah bangunan kebesaran silun Paku Buwono 10 pada saat itu adalah Gapurong Gading Gapurong Gading silun Paku Buwono 10 keraton kasunanan Surakarta Haji Ningrat ini berada di jalan veteran Kampung Gading Pasar Kliwon Solo atau tepatnya pintu utama masuk menuju alun-alun titul keraton kasunanan Surakarta Haji Ningrat adalah sinuun Paku Buwono 10 yang saat itu termasuk sinuun yang paling lahma bertahta tidak kurang dari 45 tahun beliau sebagai raja keraton kasunanan Surakarta Haji Ningrat sehingga sudah sewajarnya lah jika zaman keemasan zaman kemasulan beliau senantiasa kemegahan kejayaan banyak dibangun oleh beliau sinuun Paku Buwono 10 keraton kasunanan Surakarta Haji Ningrat diantara salah satunya adalah Gapurong Gading Gapurong Pasar Klewer Gapurong Gladak dan Gapurong Batangan untuk masalah Gapurong Gading ini keberadaannya sebenarnya bisa dikategorikan sesuai dengan apa yang saat itu diicarakan oleh beliau Kanjeng Pangeran Haryo Bambang Pradoto Nagoro Eja selaku Bumas dan tim kerja Maham Menteri Kakak Gunjung Gusti Pangeran Haryo Bambang Pradoto Nagoro Eja saat itu mengatakan jika dalam waktu dekat ada semacam pembangunan kalau diperkenankan oleh beliau Putra Putri Dalam Sinuun Paku Buwono 12 Keraton Kasunanan Surakarta Haji Ningrat ini berkenan oleh pemerintah pusat dalam waktu dekat dalam hal ini Dirjen Kebudayaan dan Kementerian PUPR akan segera merenovasi merevitalisasi memperbaiki atau mungkin kalau perlu dibangun beberapa titik sekitar 12-13 titik yang menurut rencana akan segera direnovasi hanya saja cukup disayangkan keberadaan Gapurong Gading yang usianya sudah lebih dari 80 tahun ini yang waktu itu dibangun oleh beliau Sinuun Paku Buwono 10 Keraton Kasunanan Surakarta Haji Ningrat pada tahun 1932 sehingga tidak menghirankan lagi apabila pada bagian-bagian tertentu sudah mengalami kerusakan bahkan dari cet-cet yang ada di Gapurong Gading ini sudah mulai tampak kusam dan mengelupas serta pada bagian belakangnya ada beberapa tembok yang sudah mulai susah mulai mengelupas pada semen-semennya bukan hanya itu saja yang lebih memprihatinkan bahkan beberapa bagian justru dipakai untuk menyimpan barang-barang milik PKL atau milik pedagang KG5 semacam tenda, robak, ataupun yang lainnya justru dionggokkan di bagian-bagian tertentu yang ada di sekitar Gapurong Gading ini sebenarnya cukup disayangkan pasalnya ini merupakan heritage yang mempunyai nilai sejarah cukup tinggi kembali masalah tentang Gapurong Gading ini dari Gapurong Gading Gapurong yang ada di sebelah Barat Gapurong Gader dan Gapurong Batangan nah ini disebut Margitri Gapuraneng Ratu artinya memiliki filosofi yaitu jalan yang ditempuh untuk menghadap raja sedangkan bentuk bangunan Gapurong Gading ini konon dibangun seperti dengan layaknya gerbang Candi Bentar Bapura ini konon diilhami dari Bapura yang ada di gerbang Candi Bentar sebenarnya tidak ada salahnya jika Gapura gading yang usianya sudah lebih dari 80 tahun ini turut direnovasi direvitalisasi setidaknya diperbaiki dari bagian bagian kemulan yang sudah mulai rusak masanya usianya juga sudah cukup tua sekitar 80 tahun lebih Gapura gading ini oleh sinuun Paku Bono 10 dibangun pada tahun 1932 Wow sebenarnya cukup disayangkan jika pada bagian-bagian yang berkaitan dengan keberadaan Bapura gading ini senantiasa dikotori dengan barang-barang memilih barang-barang dari milik pedagang asongan kaki lima semacam meja kursi ataupun semacam deklet seharusnya boleh jadi kasunanan keraton Surakarta hadiningrat ini bekerjasama dengan pemerintah setempat atau yang kemarin wali kota Surakarta Mas Gidan Raka Buming Raka yang saat itu tengah silaturahmi berkunjung kepada beliau sinuun Paku Bono 13 keraton pasunanan Surakarta hadiningrat artinya dari keraton bisa bekerjasama dengan pihak pemerintah setempat yang dalam hal ini pemerintah kota Surakarta katanya bangunan Bapura gading ini sudah dinyatakan sebagai cagar hidaya sehingga sudah sepantasnya lah jika kondisinya juga turut untuk diperhatikan karena pada bagian-bagian tertentu yang seharusnya bisa dimaksimalkan penggunaannya ternyata sama sekali mangkera termasuk yang saat itu semacam ruang penjagaan yang tempoh hari dipakai oleh mereka prajurit-prajurit keraton di zaman dahulu dan ruangan ini juga pernah dipakai untuk pos polisi dari Polsek Pasar Gliwon atau Polsek Setempat hanya saja kondisinya cukup memprihatinkan pintu masuk pada bagian penjagaan sama sekali tidak memprihatinkan dan rusak sehingga dalam hal ini pastinya sebagai peninggalan budaya peninggalan leluhur yang merupakan heritage sudah seharusnya lah juga turut untuk di renovasi di revitalisasi ataupun diperbaiki masalahnya beberapa bagian mangkera rusak kotor dan umuh dengan dipakainya semacam tempat penyimpanan dari mereka pedagang kaki lima baik itu gerobat meja ataupun deklit-deklit serta bangunan milik keraton ini seharusnya tidak sepantasnya lah jika dipakai untuk semacam penyimpanan dari semacam barang-barang milik pedagang kaki lima nah ini bagian belakang dari Gapuro Gading yang pastinya pada saat itu juga pernah dipergunakan sebagai pos penjagaan dari prajurit keraton kasunanan Surakarta di Ningrat Hai di Ningrat cukup memprihatinkan bukan pada bagian-bagian belakang dari Gapuro Gading sama sekali banyak yang rusak temboknya pada mengelupas di berbagai tempat sebenarnya baik itu pos penjagaan prajurit pada waktu itu pada waktu keemasan Sinuun Pakugono 10 yang ada dua pos di di kanan kiri dan di belakang Gapuro Gading tidak ada salahnya jika dikembalikan seperti semula dengan diperbaiki sehingga bisa diharapkan nantinya akan membawa dampak positif bagi dunia pariwisata khususnya keraton kasunanan Surakarta Hati Ningrat syukur-syukur bisa diberikan semacam penjaga dari keraton kasunanan Surakarta Hati Ningrat yang mengenakan busana tradisi prajurit tempo dulu pastinya dengan demikian akan menjadikan semacam destinasi wisata tersendiri khusus bagi keraton kasunanan Surakarta Hati Ningrat dan umumnya bagi kota Surakarta kita memperhatinkan tembok-tembok pos penjagaan yang ada di belakang Kapuro Gading ini pada bagian-bagiannya sudah pada rusak ini pastinya baik itu keraton kasunanan Surakarta Hati Ningrat serta pemerintah kota Surakarta kita tidak ada salahnya memperbaiki kondisi yang sudah mulai rusak dan keropos ini boleh jadi kalau dari tampak depan kondisi keberadaan Kapuro Gading ini tampak sedikit megah meski ada kotoran-kotoran yang perlu dibersihkan pada dinding-dindingnya yang mulai warnanya mengelupas kalau untuk sementara waktu bangunan yang ada di Kapuro Gading dan tampak dari depan ini sepertinya masih utuh dan pokok hanya perlu semacam renovasi revitalisasi dan perbaikan-perbaikan ini Kapuro Gading yang ada di belakang yang ada di belakang pos penjagaan sebelah tanan atau sebelah barat kondisinya cukup kotor ungu dan berbau pasalnya memang ada di sampingnya semacam pengairan atau semacam sungai kecil namun namun kalau saja ada keinginan positif baik dari itu keraton kasunanan Surakarta di Mengerak dan pemerintah kota Surakarta untuk menjadikan semacam destinasi wisata tersendiri tidak ada salahnya dikemas seperti semula seperti puluhan tahun yang lalu mungkin bisa ditempatkan penjagaan-penjagaan dari prajurit keraton ataupun dari korset ketemuan sehingga bagi mereka orang-orang yang tidak bertanggung jawab tidak akan melakukan semacam coret-coret coret-moret di sepanjang tembok Gapuro Gading ini ini jalan menuju atau Gapuro Gading ini merupakan pintu utama jalan menuju ke arah alun-alun idul keraton kasunanan Surakarta Gading Rat kalau yang semula tadi itu tampak dari depan kali ini Liberty berusaha menampilkan keberadaan Gapuro Gading dari sisi belakangnya yang tampak mulai rusak kotor dan banyak semacam gerobak-gerobak dari PKL yang disandarkan di sekitar area Gapuro Gading setidaknya menjadikan semacam kurang sedapnya view atau gambar yang disajikan oleh kemegahan kebesaran Gapuro Gading puluhan tahun yang lalu puluhan puluhan puluhan